Oke selamat datang kembali dan disini kurang beberapa menit lagi untuk reset harian ya guys ya dan kita lihat disini apakah event ataupun misi dari UTOTS ini akan di reset harian ya kalau menurut gue sih yang di reset cuma yang di bawah sini guys ya kalau disini harusnya di reset mingguan jadi kita tunggu kurang beberapa menit lagi kita claim saja untuk misi dari UTOTS ini dan untuk menyelesaikan misinya mudah sekali kita bisa kerjakan dengan melawan bot tentunya untuk yang mungkin sibuk dengan masih kerja atau mungkin masih sekolah nah kalian bisa kerjakan misinya melawan bot saja guys ya ini mudah sekali untuk cetak 100 goal kalian bisa selesaikan di serangan versus atau di bagian jalan menuju final UCL sekalian untuk menyelesaikan misinya untuk bisa dapat permata juga guys ya oke 30 point UTOTS nah kalau menurut gue disini hitungannya seperti apa sudah gue bahas di video sebelumnya kalian bisa cek saja guys ya kurang beberapa menit lagi sambil menunggu untuk updatean entah yang di reset yang disini harusnya sih yang disini guys ya yang ini yang iklan sama yang hadiah point UTOTS 5 biji untuk setiap harinya jadi yang di reset cuma yang ini sih harusnya dan untuk yang disini ini harusnya menggunakan FC point dan akan terbuka di tanggal 3 Juni nanti oke satu lagi kita claim dan sudah terkumpul untuk saat ini total sudah 100 point UTOTS dimana yang kita butuhkan adalah 500 point UTOTS untuk bisa mendapatkan hadiah yaitu satu pemain dari 94.99 yang ini yang bisa dijual atau 98.99 yang tidak bisa dijual kita skip langsung kita meluncur ke jam 8 ya guys ya oke kita claim dulu untuk hadiahnya dimana untuk hadiah ini ataupun di hari ini juga sudah memasuki hari kedua dimana untuk event UCL yang mungkin masih bertanya-tanya gimana cara mendapatkan token final UCL ya caranya kita login harian selama kurang lebih durasi dari tanggal 23 Mei sampai di tanggal 1 Juni nanti untuk mendapatkan yaitu token final UCL ya guys ya dimana token ini bisa kita gunakan di bagian toko kalian bisa kunjungi toko kemudian acara top nah disini kita bisa menukarkan token tersebut disini kita bisa tukarkan 5 BC token untuk menjadi pemain yaitu pemain UCL 1 kali ini bonusnya ada pemain UCL 3 kali kalau hoki bisa dapat 95 dan ini bisa naik over jika tim tersebut atau pemain tersebut berada di tim yang menjadi juara liga champion tentunya nah disini ada nama Ahmad Hamel 95 kalau menang liga champion ini bisa naik overnya guys ya apalagi bisa cetak goal ini bisa naik overnya langsung saja kita skip di jam 8 kita lihat untuk hadiah login di hari ini apakah di reset atau tidak ya sudah jam 8 dan disini kita login untuk mengklaim hadiah tiket final UCL untuk hari kedua guys ya dan kita lihat untuk misi dari UTOTSnya apakah yang di reset cuma iklan dan juga hadiah 5 BC atau misinya di reset kita lihat oke di hari kedua disini kita dapatkan yaitu token dimana butuh selama kurang lebih 5 hari untuk bisa kita dapatkan pemainnya nah disini baru 2 guys ya untuk tokennya yang mungkin belum tahu gimana cara menukarkannya kalian bisa kunjungi toko untuk menukar token final UCL tersebut yang ada disini guys ya ada di toko kemudian di bagian yang sudah gue bilang tadi nah disini butuhnya 5 token untuk bisa kita tukarkan atau mendapatkan hadiah pemain oke kita lihat untuk misi dari team of the season ya nah disini sudah jam 8 sudah reset harian dan kita lihat nah ternyata benar yang di reset cuma di bagian bawah untuk misi yang atas ini untuk misi yang atas ini ternyata di reset mingguan ya guys ya jadi hitungannya seperti apa sudah ada di video sebelumnya kalian bisa cek nah disini yang di reset cuma yang gratisan jadi total selama 28 hari kita akan mendapatkan 280 dan ini belum tahu kalau di akhir pekan apakah di kali 2 nah jadi kurang lebih hitungannya ada 640an lah kemarin sudah gue hitung ya guys ya kalian bisa cek video sebelumnya untuk yang masih bertanya-tanya berapa hitungan yang kita dapatkan selama 28 hari ini nah ini bisa kita dapatkan nanti ketika kita sudah mendapatkan 500 poin UTOTS nah disini sudah terkumpul 105 jadi seperti itu mungkin ada pertanyaan bisa komen di bawah dan untuk yang La Liga ini jangan sampai ala langkah lagi ya guys ya kemarin banyak yang stuck ataupun sudah terhenti sudah tidak bisa dimainkan di poin ke 45 jadi untuk saran dari gue kalian bisa kerjakan misi yang mulai dari sini ini 5 ini 10 10 sama dengan 25 ini langsung kesini saja ke atas atau ke bawah jangan ke depan ya guys ya kalau ke depan hitungannya sudah beda lagi dan otomatis akan kekunci lagi jadi setelah dari sini kalian bisa langsung ke atas atau ke bawah yang mainkan laga atau mainkan mode kemahiran ini untuk mendapatkan total 25 jadi sudah terkumpul sebanyak 50 per 50 untuk mendapatkan poin TOTSD seperti itu simple sebenarnya tapi kalau belum tahu ya memang ya bisa salah langkah juga guys ya terima kasih sudah menonton kita bisa lanjutkan untuk menjalankan misi UTOTS dimana ternyata yang di reset cuma yang misi harian untuk misi mingguan ya resetnya setiap hari kamis ya guys ya seperti itu terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya ini sudah terkumpul 100 lumayan total ada 4 minggu ya ada sekitar 640an poin yang kita dapatkan selama 28 hari ini nanti akan ada pemain UTOTSA dan UTOTSP kalau yang ini harusnya ada Messi dan juga Ronaldo sih karena berisi pemain dari liga-liga lain kalau yang ini dari liga primer kemudian Bundesliga Liga 1 Perancis La Liga kemudian ada Liga Italia Serie A selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton